Sampai jumpa di video selanjutnya Yang bertugas atau bertanggung jawab dalam hal penerapan keuangan dan tata kelola di organisasi kemahasiswaan Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang berjudul Personal Financial Management, Compliance and Risk Management for Student Organization Seperti yang saya sampaikan tadi secara judulnya, maka materi ini sebenarnya merupakan 3 materi besar Yang pertama terdiri dari Personal Financial Management, Compliance, kemudian Risk Management Sebelum saya masuk ke dalam materi, yang pertama alangkah baiknya jika saya menjelaskan terkait dengan learning outcome dari materi ini untuk disampaikan Ada pun beberapa learning outcome yang diharapkan setiap pengurus mampu memahami materi ini Yang pertama, diharapkan para pengurus mampu mengetahui dan memahami konsep manajemen keuangan secara personal dan organisasi Artinya diharapkan setiap pengurus mampu membuat dan memahami manajemen keuangan dalam lingkup pribadi maupun lingkup yang lebih besar yaitu lingkup organisasi Organisasi dalam hal ini adalah organisasi kemahasiswaan Yang kedua, diharapkan para pengurus mampu mengetahui dan memahami tujuan dari dilakukannya manajemen keuangan itu sendiri Yang ketiga, setiap pengurus mampu menyusun anggaran Anggaran di sini adalah anggaran yang dimaksud adalah anggaran yang tercantum dalam proposal event yang biasanya dilakukan atau dibuat oleh setiap organisasi kemahasiswaan Serta diharapkan setiap pengurus organisasi kemahasiswaan mampu membuat laporan keuangan pribadi dan organisasi yang memadai dalam hal pertanggung jawaban dana atau keuangan Yang berikutnya adalah setiap pengurus mampu mengetahui dan memahami konsep compliance Compliance di sini dalam arti adalah kepatuhan atau kataatan pribadi maupun organisasi kemahasiswaan terhadap aturan, tata tetip, kebijakan, dan segala sesuatu yang diatur oleh lembaga Dalam hal ini adalah Binus University Yang berikutnya adalah diharapkan setiap pengurus mampu mengetahui dan memahami konsep risk management Risk management di sini artinya bagaimana setiap pribadi dan organisasi Dalam hal ini diwakil oleh setiap pengurus mampu memetahkan, mampu mengetahui setiap risiko-resiko yang bisa dihadapi oleh organisasi kemahasiswaan Dan diharapkan risk management mampu diimplementasikan ke dalam lingkup pribadi maupun organisasi kemahasiswaan Learning outcome yang terakhir yaitu diharapkan setiap pengurus mampu membuat risk management analysis sesuai dengan konsep risk management Ibaratnya diharapkan setiap organisasi mampu mengidentifikasi melakukan analisis terhadap risiko-resiko apa saja yang kiranya bisa dihadapi dengan berpedoman pada konsep risk management analysis Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan prinsip dasar keuangan Jika kita melihat atau mendengar isi prinsip dasar keuangan itu tidak akan lepas dari isilah keuangan Oleh sebab itu apa yang dimaksud dengan keuangan itu? Menurut literatur, keuangan adalah salah satu fungsi Fungsi yang bertugas dalam hal apa? Dalam hal merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan sebuah kegiatan Ketiga fungsi tersebut itu harus mampu dijalani oleh setiap organisasi kemahasiswaan Artinya, setiap keuangan itu harus butuh perencanaan Yang disebut dengan budgeting Kenapa itu penting? Karena itu untuk mengarahkan Yang fungsi yang kedua, mengarahkan Mengarahkan sebuah event akan berjalan seperti apa Yang berikutnya, fungsi yang mengendalikan Artinya, keuangan mampu mengendalikan event Contohnya, kita akan mengadakan event yang berskala internasional Artinya, keuangan itu harus didukung Artinya, kita harus mendapatkan cukup dana untuk menjalankan event yang bertarap internasional Jika dana atau keuangan tidak mampu dikumpulkan sesuai dengan yang direncanakan Maka ada kemungkinan, ada resiko di situ Kegiatan yang dilaksanakan bisa saja tidak sesuai dengan yang diharapkan Bisa saja levelnya bukan level internasional Yang berikutnya, disini dikatakan salah satu prinsip juga Adalah keuangan yang baik bukan tentang berapa banyak uang yang kita hasilkan Berapapun uang yang kita hasilkan Tetapi itu tidak mampu direncanakan dengan baik Tidak mampu diarahkan Dan tidak mampu dikendalikan Maka keuangan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pengelolaan keuangan yang baik Yang berikutnya, prinsip yang berikutnya adalah terkait dengan kecerdasan keuangan Kapan kita mengatakan bahwa keuangan itu mampu dikendalikan secara cerdas Ada tiga hal Yang pertama adalah berapa banyak uang yang dapat Anda simpan Jadi bukan berapa banyak yang uang yang Anda hasilkan Tetapi berapa banyak uang yang Anda simpan dari uang yang Anda hasilkan tersebut Kenapa itu penting? Karena disini prinsipnya adalah uang yang kita simpan Adalah uang yang nantinya akan kita gunakan Untuk menjalankan kegiatan-kegiatan selanjutnya Yang direncanakan oleh organisasi dalam hal atau dalam bentuk program kerja Bisa kita bayangkan Jika uang yang kita hasilkan Hanya akan kita habiskan kepada satu event Dan tidak kita simpan untuk event yang berikutnya Sehingga pertanyaannya adalah Bagaimana cara kita menjalankan event selanjutnya? Padahal mungkin ada yang berpikir bahwa Kita bisa melakukan penggalangan dana Atau bisa dalam bentuk sponsorship Tetapi yang harus kita pahami adalah Sebelum itu dilakukan Ada beberapa pengeluaran yang pasti akan muncul di awal Misalkan melakukan cetak proposal Melakukan pencarian dana Melakukan pencetakan brosur Dan lain sebagainya Yang berikutnya adalah Kecerdasan keuangan disini dititik beratkan kepada Seberapa keras uang itu yang kita hasilkan tadi Mampu memberikan manfaat bagi kehidupan kita Atau kehidupan kelangsungan organisasi kemahasiswaan kita sendiri Yang berikutnya adalah Yang ketiga adalah Seberapa banyak orang lain Artinya orang yang berada di keliling kita Ataupun orang yang berada di dalam organisasi kita itu Bisa merasakan manfaat yang lebih Dari uang yang kita hasilkan dan kita simpan tersebut Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan Prinsip keuangan personal Artinya sebelum kita berbicara Prinsip keuangan secara lebih besar Secara organisasi Alangkah baiknya jika kita juga melihat pada prinsip keuangan personal Apa sebenarnya keuangan personal itu sendiri Keuangan personal menurut literatur juga dikatakan adalah Perencanaan keuangan yang baik Membuat jalan hidup menjadi sejahtera Sejahtera disini artinya Setiap orang, setiap pribadi, setiap personal Mampu mewujudnyatakan Mampu menciptakan Mampu memenuhi minimal Kebutuhan yang disebut dengan kebutuhan primer Kebutuhan primer disini artinya kebutuhan dasar hidup Ada pun pepatah yang mungkin sering kita dengar Yang pertama adalah Jangan lebih besar pasak daripada tiang Artinya jangan sampai pengeluaran pribadi kita Lebih besar dari apa yang kita hasilkan Yang kedua artinya hemat pangkal kaya Artinya seberapa besar yang kita hasilkan Alangkah baiknya itu diimbangi dengan seberapa besar yang kita simpan Simpan disini artinya Kita mampu memenuhi segala sesuatu Yang kemungkinan akan terjadi Yang mungkin tidak bisa kita antisipasi di awal Sekian sesi pertama terkait dengan Introduction Financial Management Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya